Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang Manfaat dan cara menggunakan pupuk KNO 3 putih untuk tanaman cabai Pupuk KNO 3 putih adalah pupuk majemuk yang sangat mudah larut dalam air Yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman Termasuk tanaman yang akan kita bahas di video ini Yaitu tanaman cabai Pupuk KNO 3 putih adalah pupuk yang memiliki dua kandungan unsur hara yang penting Yang sangat dibutuhkan oleh tanaman termasuk tanaman cabai Dua unsur hara tersebut antara lain yaitu nitrogen dan juga kalium Dimana kandungan nitrogen sebanyak 13% dan juga kandungan kalium atau K2O sebanyak 45% Pupuk KNO 3 putih merupakan pupuk susulan ataupun pupuk dalam masa pembuahan Atau masa generatif Itulah sebabnya kandungan yang terdapat dalam pupuk KNO 3 putih ini Nitrogennya hanya sedikit yaitu 13% Dan kandungan kaliumnya yang memiliki jumlah yang banyak yaitu sebanyak 45% Lantas apa saja manfaat kandungan nitrogen dan juga kalium bagi tanaman cabai Satu persatu akan kita bahas Yang pertama yaitu nitrogen Unsur nitrogen adalah unsur hara makro yang sangat wajib dibutuhkan tanaman Karena tugas dari unsur nitrogen yaitu membantu pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, dan juga akar tanaman Karena pupuk KNO 3 putih ini diperuntukkan untuk tanaman masa pembuahan Itulah sebabnya kandungan nitrogennya hanya sedikit Akan tetapi tetap dibutuhkan oleh tanaman yang sudah generatif ataupun pada masa berbuah Jika tanaman kekurangan unsur nitrogen Maka dampak buruk yang akan terjadi yaitu Pertumbuhan tanaman akan menjadi sangat lambat, kurus, dan pendek Daun menjadi kekuningan, bahkan rontok Jika tanaman sudah berbuah, maka buahnya akan menjadi kecil dan tidak akan maksimal Selanjutnya unsur kalium atau K2O Unsur kalium bagi tanaman berfungsi sebagai Daya tahan tanaman atau sistem imun bagi tanaman Dari serangan penyakit dan juga kekeringan Memperkuat tanaman agar daun, bunga, dan juga buah tidak mudah rontok Berfungsi membantu pembentukan protein dan juga karbohidrat Sehingga membuat rasa cabai lebih pedas dan juga berbobot Itulah sebabnya mengapa unsur kalium pada pupuk KNO3 putih ini lebih besar daripada unsur nitrogen Karena pupuk KNO3 putih dikhususkan untuk tanaman yang sudah berbuah saja Berikut adalah gejala yang akan terjadi jika tanaman cabai kekurangan unsur kalium Tidak semua daun menjadi keriput dan juga keriting disebabkan oleh hama dan juga kutu-kutuan saja Namun daun cabai menjadi keriting bisa terjadi karena kekurangan unsur kalium Selanjutnya daun akan menjadi bercak kecoklatan Setelah itu mengering hingga mati Buah tidak akan tumbuh dengan normal, kecil, ringan, mudah busuk, dan juga mudah rontok Untuk cara penggunaan pupuk KNO3 putih ini yaitu 4 sendok makan pupuk KNO3 putih untuk campuran air sebanyak 10 liter Dengan cara pengocoran dengan takaran 200 ml per batangnya Sekali lagi saya ingatkan bahwa pupuk KNO3 putih ini Diperuntukkan hanya untuk tanaman cabai pada masa generatif ataupun pada masa pembuahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh